Sebanyak 210 knalfot racing yang menyalahi aturan standar kendaraan bermotor diamankan dan dimusnahkan. Ratusan knalfot yang beberapa diantaranya bernilai puluhan juta rupiah ini merupakan hasil giat operasi satuan lalu lintas dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan bermotor. Dalam rangka menciptakan suasana yang nyaman dan tertidik berlalu lintas, Satuan Polres Tabes Palembang melakukan penilangan ratusan kendaraan roda dua. Sebagian besar kendaraan yang ditilang merupakan motor besar yang menggunakan knalfot racing atau tidak sesuai dengan standar pabrikan. Motor-motor yang diamankan ini merupakan hasil razia lalu lintas di beberapa ruas jalan protokol kota Palembang yang marak digunakan untuk balap liar. Selanjutnya 210 knalfot racing dikumpulkan untuk dimusnahkan. Proses pemusnahan dipimpin langsung oleh Kapol Restabes Palembang pada selasa petang dengan memotong knalfot menggunakan gerinda. Dari ratusan knalfot yang dimusnahkan ada yang bermerek mahal yakni Austin Racing yang harga satuannya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Selasa pangkal 19 Januari 2021, pengalaman lintas melaksanakan plus release sehubungan dengan knalfot yang ada di kota Palembang. Dapatkan dari perubahan masyarakat, jadi masyarakat kota Palembang. Hal yang sangat menarik yaitu kegaduhan yang diaklimakan oleh kendaraan kereka dan kenalfot yang dimodifikasi. Melalui sendiri banyak sekali kejadian dan juga keamanan serta keselamatan berlalu lintas warga Palembang. Mulai bulan Desember awal sampai pertengahan Januari ini, saat langkas di BKP oleh satuan lain di Kota Stabes Palembang, melaksanakan operasi penaktiban. Sifatnya ada yang meraziah, ada yang juga hantim atau mengejar. Sasarannya adalah yang pertama tentu saja kendaraan yang kerek-kerekkan atau mengebut. Yang kedua, yang kita pelaksana hari ini adalah penggunaan knalfot yang tidak sesuai dengan kota Tuan. Pada evaluasi kita, ternyata kebedaan tersebut tidak. Untuk jumlah knalfot yang kita musnahkan itu 210. 210 knalfot yang masih ada, seperti yang akan kalian lihat di belakang kita ini, masih ada 120 kendaraan yang belum dicopot knalfotnya. Jadi kita bertahap, untuk dua bulan terakhir ini ada 210. nanti, dua bulan ke depan lagi, nanti kita rilis lagi jumlah knalfot yang akan kita musnahkan. Rencana buat pohon itu? Rencana, memang kita ada rencana untuk buat pohon knalfot, biar menjadi, apa namanya, biar masyarakat yang sering menggunakan knalfot berpikir. Kalau knalfot itu sebenarnya tidak bagus digunakan, karena mengganggu kenyamanan pengguna kendaraan yang lain. Selanjutnya, knalfot yang telah dimusnahkan akan dibuat pohon knalfot sebagai tanda bagi pengguna agar tidak lagi menggunakannya, karena dinilai membahayakan dan mengganggu ketertiban berlalu lintas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Reporter Andy Ruskan, Kameramin Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!